Hai teman-teman jika kalian mempunyai permasalahan ya banyak sekali tikus yang ada di rumah kalian ya Nah kali ini saya akan berbagi trik ya cara mengusir tikus paling ampuh ya Dan tentunya bahan-bahan yang kita perlukan itu sangat mudah sekali kita dapatkan ya Nah oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya Teman-teman ya untuk bahan-bahan yang kita perlukan yaitu kita memerlukan sebuah daun jeruk seperti ini ya Nah bahasanya ya daun jeruk seperti ini aromanya itu sangat menyengat dan tidak disukai oleh si tikus ya Nah untuk bahan yang pertama daun jeruk seperti ini ya dan nanti akan kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya ya Oke dan langkah yang pertama kalian siapkan sebuah wadah seperti ini ya dan daun jeruknya ini ya Nah ini kita membutuhkan banyak sekali daun ya atau sesuaikan dengan kebutuhan kalian Dan langsung saja si daun ini kita potong-potong menggunakan gunting ya Nah ini kita potong-potong bertujuan agar aromanya ini bisa keluar ya Nah ini kita potong-potong seperti ini si daun jeruknya ya Nah atau bisa kalian mengirisnya ya mengiris menggunakan pisau ya dan sejenisnya ya Nah ini kita potong-potong seperti ini Wow setelah kita potong-potong ini langsung keluar ya si aromanya Ini aromanya sangat segar sekali tetapi tidak disukai oleh si tikus ya Nah karena indera penciuman si tikus itu kan sangat tajam sekali ya Ketika dia itu mencium aroma seperti ini itu langsung menusuk ke hidung-hidungnya teman-teman ya Nah ini kita potong-potong kecil-kecil seperti ini Aromanya ini sangat menyegarkan tetapi tidak disukai oleh si tikus ya Nah oke setelah kita potong-potong seperti ini Kita membutuhkan bahan-bahan yang selanjutnya teman-teman ya Nah selanjutnya kita siapkan sebuah kamper ya atau kapur barus Dan untuk kampernya kita membutuhkan satu biji saja seperti ini ya Gak harus kamper yang warna-warni kamper yang warna putih itu juga bisa ya Dan ini bisa kalian tumbuk dan juga bisa kalian kerik-kerik seperti ini ya Nah ini saya kerik-kerik saja seperti ini ya Nah ini sudah terbukti sangat ampuh ya untuk kapur barus seperti ini ya Aromanya itu sudah tidak asing Karena benar-benar menyengat ya Nah ini sudah sangat ampuh sekali dan tidak disukai oleh si tikus Oke kurang lebih seperti ini ya Ini tidak saya kasihkan semuanya ya Nah oke dan hasilnya itu seperti ini Dan setelah seperti ini ini bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini ya Agar si daun jeruk dan si kamper itu tercampur merata seperti ini Oke dan ini bisa kita kasih air sedikit ya teman-teman sedikit saja Nah seperti ini Ini agar tercampur ya Si kapur barus tadi dengan daun jeruknya seperti ini Oke dan langkah selanjutnya kita siapkan bahan satu lagi ya Dan tentunya ini juga pasti ada di rumah kalian Nah kita tambahkan sebuah minyak kayu putih seperti ini ya Nah ini kita menggunakan sekitar berapa ya Ya secukupnya saja teman-teman ya Sekitar 5 sampai 10 tetes Nah seperti ini Wow Aroma dari minyak kayu putih ini memang benar-benar tidak disukai oleh si tikus ya Nah setelah itu ini kita aduk Nah ini kita aduk Sampai benar-benar tercampur ya Wow Jika ketiga bahan ini kita campurkan Aromanya ini benar-benar sangat kuat ya Sangat menyengat sekali ya Dipastikan tikus nanti tidak betah berada di rumah kalian ya Nah oke Setelah seperti ini ya Setelah tercampur seperti ini Kita siapkan sebuah wadah ya Ini kan sudah jadi ya Nah ini kita siapkan sebuah wadah Nah tadi saya sudah menyiapkan wadah ya Nah ini ketiga wadah seperti ini Ini bekas minuman yang saya potong-potong seperti ini ya Nah setelah seperti ini Ini kita langsung letakkan saja di wadah seperti ini Nah ini kita bagi tiga ya teman-teman Nah kita letakkan di wadah seperti ini ya Nah ini ada airnya ini kita tambahkan saja ini Oke mantap dan ini sudah jadi ya Nah ini tinggal kita aplikasikan ya Nah itu caranya teman-teman Kalian letakkan ya di dalam rumah kalian Yang biasanya itu dimana ya tikus itu berada Kalau kebanyakan itu biasanya itu di dapur Di pelapon ya Biasanya itu dia itu menggerogoti instalasi Kabel-kabel yang ada di rumah kita Nah maupun juga di gudang Nah ini sangat cocok sekali ya Ini cukup kalian tinggal taruh saja Nah di pojokan ya di dapur Di gudang maupun di atas pelapon Nah otomatis nanti tikus tidak akan betah Tinggal di rumah kita Dan dia akan pergi dan minggat teman-teman ya Nah jadi caranya seperti itu ya Oke ini akan saya taruh terlebih dahulu teman-teman ya Nah sekian video dari saya Semoga video kali ini bisa bermanfaat Oke terima kasih Terima kasih